Intro Tragedi kecelakaan pesawat di awal tahun memberikan luka bagi negeri ini. Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 tersebut jatuh di sekitar Pulau Laki dan Lancang, Kepulauan Seribu, Sabtu, Semeran Januari 2021. Dengan total keseluruhan penumpang berjumlah 62 orang termasuk awak kabin. Info TV mencoba merangkum beberapa kisah terkait Sriwijaya Air SJ182 yang sempat viral di Jagad Maya. Pertama, Status WhatsApp Pilot Afwan Kapten Afwan dikenal sebagai sosok yang selalu taat beribadah. Bahkan unggahan terakhir Kapten Afwan menunjukkan pesan tentang solar lima waktu. Setinggi apapun aku terbang, tidak akan mencapai surga bila tidak solar lima waktu. Kapten Afwan Kedua, Instastory Ratih Windania Salah seorang penumpang pemilik akun Instagram Ratih Windania sempat membagikan Instastory tepat beberapa jam sebelum keberangkatan. Ia dan buah hatinya rencananya kembali ke kota Pentiana usai menjalani liburan sejak 22 Desember 2020 lalu. Banyak warganet yang merasa terharu melihat Instastory tersebut. Ketiga, Misteri teriakan wanita di lokasi pencarian Video singkat operasi pencarian Sriwijaya Air SJ182 sempat viral di media sosial. Di tengah video, sayup terdengar suara teriakan wanita seolah meminta tolong. Kepala sektor guru kamar Kepulauan Seribu, Eko Mahendro, mengklaim suara teriakan itu bukan hasil editan. Saat memvideokan, kami tidak dengar apa-apa. Setelah selesai, teman-teman mencermati kok ada suara itu. Mungkin aja itu suara angin. Sementara analis telematika, Roy Suryo berpendapat itu hanya nos yang kerap terjadi saat mic dihantam angin yang kuat. Apalagi itu cuma HP. Makanya, mic profesional selalu dilengkapi muffler atau silencer agar suara yang masuk clear. Roy Suryo Keempat, viral SOS Google Maps di Pulau Laki Netizen dihebohkan dengan adanya tanda SOS yang titiknya berada di Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Sejumlah warganet mengaku saat membuka Google Maps dan mengarahkannya ke perairan di atas wilayah Tangerang, maka di situ muncul simbol SOS berupa tanda seru berwarna merah. Ketika diklik, tanda SOS itu berisi informasi terkait kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Warganet pun meminta Basarnas untuk mengecek lokasi tersebut. Sementara tak sedikit pula yang mengeragukan hal tersebut. Pasalnya, saat itu sangat mudah membuat tanda palsu menggunakan fake GPS. Terima kasih telah menonton!